Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma f'tahlana hikmataka ya Allah wa insur alayina rahmataka ya daljalali wal ikram berkahi majlis ini ya Allah wahai yang maha menatap, bukakan hati yang masih tertutup cahayai hati yang gelap sembuhkan hati-hati yang berpenyakit bahkan hidupkan hati yang mati ya mukallibal kulub duha yang membulak balik setiap hati tetapkan kami dalam agamamu, dalam iman jangan cabut nikmat iman ini ya Allah taqabal minna ya karim innaka antas sami'ul alim wa tubu alayna innaka antas tawwabur rahim amin ya Allah ya Rabbanan amin taqabalallahu minna wa minkum semoga Allah menerima amal-amal kita semua apa kabar? rasanya cukup lama kita tidak berjumpa ya berapa bulan? dua bulan? satu bulan? Alhamdulillah padahal sudah dua bulan ya kita tidak ketemu oh di TV ya betul Alhamdulillah pasti kita semua ingin untung benar? pasti kita semua tidak mau rugi siapakah yang untung? siapakah yang rugi? mari kita simak surat Al-Asr apa? ayo sama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim wal'asri innal insana lafi khusd illa alladhina amanu wa'amilu sholihati wa tawasubil haqq wa tawasubil sabr demi masa demi waktu asar sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali empat amanu wa'amilu sholihat wa tawasubil haqq wa tawasubil sabr satu orang yang tidak akan rugi adalah orang yang beriman artinya paham kebenaran jadi hidup di dunia punya apa saja kalau tidak punya iman pasti rugi dengan keyakinan ke Allah lah hidup ini akan bahagia dengan keimanan lah hidup ini akan mulia dengan keimanan lah keyakinan ke Allah lah hidup ini akan selamat kenapa kurang bahagia karena kurang kurang uang lagi kurang iman hadirin kalau orang yang imannya teguh kepada Allah itu rizki sudah bukan jadi masalah besar lagi karena dia yakin Allah menciptakan kita sudah lengkap dengan rizkinya orang beriman dengan orang yang kurang iman takutnya beda kalau orang kurang iman takut tidak punya uang kalau orang yang yakin ke Allah takut tidak punya jujur ketika menjemput rizkinya takut tidak punya syukur ketika sudah diberi rizkinya takut tidak sabar ketika sedang ditahan rizkinya takut tidak punya ridho ketika diambil rizkinya dan takut punya dengki lihat orang lain diberi rizki oleh Allah jadi bukan rizki yang bahaya itu sikap Allah yang membagikan rizki makin yakin ke Allah akhlak makin baik karena yang namanya ikhlas itu milik orang yang yakin ke Allah yakin Allah maha melihat ada orang tidak ada orang sama saja karena Allah pasti ada orang lihat orang tidak lihat sama karena yakin Allah pasti melihat orang berterima kasih atau tidak tidak ada masalah karena yakin Allah menghargai kebaikannya dipuji dicaci samimawan karena puji dan caci tidak ada apa-apanya yang ada apa-apanya adalah Allah menerima oleh karena itulah orang-orang itu baru ikhlas kalau dia yakin ke Allah duduk yang belakang tidak kelihatan boleh berdiri asal yang belakang tidak terhalangi ya enak kan begitu ya boleh berdiri asal yang belakang tidak ada yang terhalangi daripada duduk atau boleh ngobrol asal yang ngobrol sambil berdiri kakinya sebelah ini gak akan ngobrol sampai dimana tadi makin yakin Allah yang ngatur jodoh tenang walaupun tambah umur mungkinkah jodoh tertukar itu kan kurang yakin mungkinkah jodoh tertukar kepaksa jawabannya harus mantap mungkinkah jodoh tertukar gak mungkin ada kuda mau nikah terus naksir saudara naksir sama kuda betina gak mungkin tidak ada ketentuan Allah yang tertukar tukar apa yang untuk saya pasti ketemu dengan saya apa yang bukan untuk saya tidak akan ketemu dengan saya ikhtiar itu adalah untuk mendapatkan takdir terbaik buat saya bukan yang selain jadi pindah ke saya mengerti kalau kita sedekah takdir saya yang tadinya bekal kena musibah jadi tertolak oleh Allah pindah ke takdir takdir yang ngumpul buat saya kalau saya syukur ditambah nikmatnya kalau seseorang pezinah maka takdirnya yang tukang zina juga kalau dia tobat memperbaiki diri takdirnya yang ini sama Allah yang ngatur takdir ini tidak akan pindah ke orang lain enak kan mikir gitu tukang dagang banyak jualan sama tahu sumedang berjejer 50 mungkin tertukar rizkinya itu kan kurang yakin mungkin tertukar rizkinya serius tenang 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 saja yang suka tertukar itu pahalanya jadi hilang pahalanya ada yang jadi haram makanya tidak usah menjatuhkan yang lain tenang saja kalau jualan mazikir yang bagus timbangannya bagus kembaliannya yang gak bagus jangan ada tipu menipu sama sekali tiba-tiba kesini nyobain tahu dua belinya disini gak apa-apa gak usah dipelototin nawar ke kita belinya disana itu kan hamba Allah juga memangnya hamba Allah cuma kita yang disebelah kita kan hamba Allah punya istri punya anak harus bayar sekolah bayar kontrakan nabung buat haji Allah ngasih rejeki ke dia kenapa kita yang jengkel halo tenang cool apa cool cool man cool jangan galau tukang dagang senang yes justru kita senang ini dapat rejeki senang ini dapat rejeki senang hari ini saya gak ada yang beli ya gak apa-apa kan tiap hari beda-beda rejekinya tidak harus sama hari ini pahala kita adalah senang melihat orang lain untung hari ini pahala kita pahala sabar pahala berbaik sangka jadi gimana ini tahu gak laku bagikan aja daripada bahasi wah kalau gitu nanti modalnya berkurang pahalanya yang nambah besok ada lagi mungkin yang tadinya anak harus sakit tidak jadi sakit yang tadinya pulang dari dagang tahu kecemplung got tidak jadi oh iya kita tidak tahu takdir-takdir apa yang Allah berikan kepada kita hadiah dari kebaikan kita benar mau tidak dikasih gaji 200 juta per bulan bersih nih gak ada potongan-potongan mau tapi penyakitnya 250 juta per bulan jangan ngitung jumlah hadirin gak penting jumlah itu yang penting tiap perlu bukan ada cukup ah udah 2 juta ada 2 ribu stres yakinlah Allah udah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri orang yang yakin ke Allah selalu berbaik sangka sedangkan berbaik sangka kepada Allah itu adalah bagian daripada kebahagiaan bagian dari nikmat mau diapakan saja oleh Allah terserah dong ini kita ciptaan Allah sesuka dia kita harusnya bersyukur lihat nyamuk bagaimana syukur bukan kita yang jadi nyamuk nyamuk dengan kita itu sama hadirin sama-sama enggak milih coba kalau saudara sekarang takdirnya nyamuk lagi dikejar kejar oleh ibu-ibu alhamdulillah jadi orang coba kita dengan kucing sama tidak sama tidak jawab hadirin jangan bikin jengkelnya baru lebaran kita dengan kucing sama tidak beda kucing mengeong kita menggong sama sama-sama ciptaan Allah sama-sama tidak milih kucing tidak milih jadi kucing kita tidak milih jadi orang makanya jangan zolim kalau ditukar takdirnya kita yang lagi mengeong sekarang Allah ini karena yakin ke Allah orang yang yakin dirinya ciptaan Allah bagusnya tidak jadi ujub sombong kekurangan tidak jadi minder lihat orang lain yang lebih bagus tidak jadi iri lihat yang ada kekurangan tidak akan meremehkan dan diambil kapanpun apa yang Allah titipkan ridho kira-kira akhlaknya baik tidak karena yakin ini sekarang lagi musim sebentar lagi pil kadal Jawa Barat pil gub pil bub pil wal nanti tahun depan pemilu saran saya mah cool kepada para kandidat tenang kenapa karena yang jadi gubernur jadi pangkat jabatan apapun bukan hasil pil kadal aslinya sih adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala surat Ali Imran ayat 26 siapa yang bagian baca Quran ada atau saya baca aja gitu duhai Allah katakanlah engkau maha maha kuasa atas segala sesuatu jadi Mas Bang Anis Bang Anis dan Bang Sandi jadi gubernur dan wagub itu bukan hasil pil kada tapi hasil ketentuan Allah karena tetapannya itu maka siapapun lawannya yang terjadi tetap ketetapan Allah nanti nyoblosnya juga gitu yang mau nyoblos nomor dua itu dua cos nomor tiga lagi pokoknya apa yang Allah tetapkan pasti kejadian makanya tenang kalau mesti mutasi di kantor tenang karena mutasi bukan mutilasi oh iya jadi tugasnya apa ini saudara jangan ngomong ngomong cagup diam saya enggak ada ambisi untuk punya jabatan jabatan seperti itu ambisi ambisi bisa dekat dengan Allah ambisi bisa manfaat untuk umat itu aja kalau jabatan itu enggak usah banyak dipikirin dan enggak akan ada yang ketukar apa yang bukan untuk saya enggak akan ketemu apa yang bagian saya bakal ketemu dan kepada jabatan itu tidak boleh ada ambisius kepada jabatan apa yang disebut ambisius jabatan yaitu menganggap jabatan itu prestis dengan jabatan ini saya keren dengan jabatan ini saya jadi terhormat dengan jabatan ini saya jadi terkenal dengan jabatan ini saya jadi punya kekuasaan dengan jabatan ini saya bakal kaya nah kalau itu yang terjadi Allah tidak akan nolong lempang-lempang saja nanti syariatnya ada ada sendiri tidak usah dengan banyak hak oh mudhat cool ya apa cool terus kan jadi keyakinan kepada Allah yang membuat tenang kalau ini nyaman raut muka sikap akan nyaman bicara akan nyaman nulis akan nyaman kebenaran pun akan tersampaikan dengan mantap bukan tidak boleh tegas tegas harus jikalau diperlukan tapi dari sininya yakin ke Allah itulah yang membuat tumanina walaupun dalam situasi yang paling genting sekalipun bagaimana supaya iman kuat pupuk iman adalah ilmu pupuk iman adalah ilmu kalau kurang ilmu kurang iman ilmu apa ilmu tertinggi ilmu terpenting ilmu termulia ilmu yang tidak ada tandingannya adalah ilmu tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala asma wa sifat Allah jadi kalau kita tidak belajar tauhid tidak mengenal Allah susah yang namanya ikhlas itu kalau kita tidak mengenal Allah kita tidak akan bisa syukur karena syukur itu makin yakin makin syukur kita sulit sabar kalau belum kenal Allah tidak ada sabar yang asli sabar yang asli ketika tahu bahwa musibah ini ditetapkan oleh Allah terjadi dengan izin Allah sudah diukur oleh Allah pasti membawa kebaikan jadi kalau kita ingin memiliki akhlakul karimah wajib dengan keyakinan yang kuat ke Allah dan pupuk iman adalah adalah ilmu pertanyaannya tiap hari nambah tidak ilmunya kalau kita kurang ilmu biasanya dua yang nambah satu nambah tensi dua nambah emosi dan ujungnya nambah depresi jelas ayo Quran sering kita baca terjemahnya jarang didengar saya bersyukur ada yang ngasih hadiah Sidi bukan CD hadirin Sidi Silini Dilim Astagfirullah Al-Quran berikut terjemah Bandung Jakarta kan sekarang tidak seperti dulu dulu dua jam setengah sekarang tiga jam setengah empat jam kadang lima jam tapi dipasang Sidi itu Al-Quran dengan terjemahnya Masya Allah bagi saya yang pemahaman bahasa Arabnya masih rendah ternyata mendengar Quran dan terjemah itu membantu sekali beda dengan ulama lain yang paham bahasa Arab ya dengan baik Quran dibacakan saja sudah ternikmati tapi bagi kita yang masih awam cobalah nikmati nambah iman tuh Pak disetel di jalan nambah terus pemahaman kita dua jam tiga jam jalan macet iman nambah berkah setuju supaya iman kuat gimana kumpul dengan orang-orang yang yakin ke Allah karena kalau kita punya teman-teman yang yakin tuh enak ban meletus wah cilaka ban meletus oh enggak yang cilaka tuh iman yang meletus ya tenang kenapa ya Bang ban meletus segalanya ada waktunya apa yang ditetapkan Allah terjadi pasti tapi gimana nih artinya apa artinya ada rejeki tukang tambal ban di dompet kita selalu dikaitkan dengan Allah bu ahwat what cari suami yang yakin ke Allah nular nah langsung dicatat cari suami yakin bagaimana kalau saya ikut KB dua saja cukup sudah cari temen yang yakin pasti nular keyakinannya karena orang yang yakin ke Allah tuh sikapnya ucapnya hatinya klik sama mantap ajak mantap hidupnya puji caci dia udah ngerti ini Allah yang menguji makanya cari teman-teman yang yakin tiga supaya nambah yakin adalah mujahadah misal begini ini nih atau nanti kotak infak lewat ada uang sepuluh ribuan dengan lima puluh ribuan coba kira-kira yang ditarik yang mana jujur sepuluh ribu saya kira wajar ya karena dari wajahnya juga menunjang untuk mengatakan jangan tersinggung hadirin sedekah sepuluh ribu besar atau kecil tergantung bekal dia berapa kalau dia punya dua belas ribu sedekah sepuluh ribu itu luar biasa kalau dia di dompetnya lima ratus ribu sedekah sepuluh ribu ya saudara-saudara tahu sendirilah ya seperti apa nasibnya baik tapi bisa lebih baik nah mujahadah itu begini ketika begini sedekah keluarkan yang paling top coba lihat pasti nyesel disini nyesel ketika nanti sudah melihat bagaimana uang tidak berkurang dengan sedekah bagaimana pertolongan Allah bisa datang dari mana saja ini uang buat ongkos di lima puluh ribu coba tes nanti masukin ke sana bisa jalan dia di jalan ketemu yang naik mobil mau kemana dek mau pulang om jadi istiqlal ya sama dong dengan saya ayo naik naik ngomong-ngomong sudah punya istri belum dek belum om sama dek doain kenapa saudara ketawa pasti toma mau diangkat mantu jangan toma kita tidak tahu justru dengan jalan kaki Allah akan memperlihatkan sesuatu yang pasti setiap kali kita melatih diri untuk meningkatkan yakinnya terhadap janji jaminan Allah lakukan sakit benarkah bisa sembuh lewat dengan sedekah coba saja ya alhamdulillah suatu saat sedang tugas jauh pak dapat telepon anak sakit panas malam-malam tolong doakan ini anak sakit bawa ke dokter ini juga dicari tapi susah ingat dalil sedekah itu bisa menjadi jalan kesembuhan ada tuh rejeki tinggal milih rejekinya mau sedeng ujung sepersepuluhnya mau seperempatnya mau setengahnya seluruhnya anak menderita tiga hal panas keluarkan semuanya selang magrib waktu itu eh pagi-paginya telepon gimana Alhamdulillah itu semalam reda ini tidak aneh bagi yang yakin Allah yang menguasai setiap tubuh nambah yakin begitulah halo jelas jadi mujahadah ya makanya hidup ini adalah kalau mau yakin terhadap sesuatu harus lihat bukti bukti itulah yang membuat kita bisa yakin terhadap apa yang kita ingin yakini coba ini apa di tangan ini ayo bingung kan yeee sekarang apa yang ada di tangan ini saudara sing yakin atuh masa jadi nyengap tukang sulap takut ada uangnya bukan ini bukan magic apa isinya tebak saudara gampang ngomong karena udah jelas kosong benar begitulah kalau kita sering latihan nolong orang nanti menyaksikan ditolong ada orang yang perlu bensin lewat ke rumah kita keluarin bensin dari kendaraan kita setengah letter pakai aja lihat suatu saat oh yakin dulu pernah waktu latihan mujahadah gitu pak ada orang yang perlu bensin ingat kata guru saya ini kesempatan keluarin dari motor kasihin setengah letter tetap aja agak pelit sedikit ya kalau seleter ada sayang masyaallah suatu saat zaman dulu pak tol baru ada kendaraan tuh meter bensinnya gak jelas ternyata habis di jalan di perseneleng dinetralkan ya Allah ini di jalan tol mana ada yang jualan bensin dulu belum seperti sekarang ini akhirnya dinetralkan malam pak sambil zikir astagfirullah astagfirullah berhentilah mobil tuh di pinggir pas buka lihat ke pinggir jalan ada pagar kebuka ternyata disana ada tukang bensin dua tak tuh di kampung malam gelap tidak tahu dimana Allah mahatau oh yakin ini mungkin dulu waktu setengah letter kurang ikhlas itu nah ini namanya mujahadah jadi kalau saudara dapat ilmu latih untuk mengamalkannya nanti akan yakin dengan sendirinya seperti ini nih tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik yang nanti diantara dia dengan kamu ada permusuhan nanti oleh Allah dijadikan sahabat karib pas ada orang yang berbuat jelek ke kita nah kita latih untuk tetap berbuat baik kepada dia tetap kita maafkan dia silaturahim ngirim terus berbuat baik bukan supaya dia jadi baik ke kita tapi janji Allah bahwa kalau kita berbuat baik akan dijadikan sahabat karib jangan setengah setengah lihat saja nanti ternyata benar begitulah jadi kalau dapat ilmu mujahadah diamalkan nanti kita bisa melihat janji jaminan Allah itu ada dengan mujahadah mengamalkannya tes mana yang baik untuk mujahadah kalau kita berbuat baik dia berterima kasih atau kita berbuat baik dia tidak berterima kasih mana yang baik untuk latihan kita jawab hadirin mana yang baik untuk mujahadah kita berbuat baik dia berterima kasih kita berbuat baik dia tidak berterima kasih mana yang lebih baik buat latihan kita ke satu kedua bagus mana yang lebih baik kita berbuat baik dia berterima kasih kita berbuat baik dia tidak berterima kasih atau kita berbuat baik dia malah menghina kebaikan kita mana yang paling bagus untuk mujahadah satu dua tiga siap siap pulang dari sini siap loh kan gitu ilmu ilmu itu kalau dipraktekan mana yang lebih hebat satu dua tiga kalau berhasil tiga ibu jelas ibu jadi mana yang baik untuk ibu suami kurang berterima kasih gak mau jawab pertanyaannya ngacok gini hadirin jago berkuda itu tidak cukup dengan teori berkuda harus naik kudanya dan jelas kudanya kuda apa dulu ada kuda yang tidak beresiko kuda lumping tapi udah gak lebih bawa ya kan ke istiqlal naik kuda lumping kita yang naik kita yang capek emang irin tapi boros dimakan kita jadi teman-teman kalau ada nanti orang yang nyebelin ke kita orang yang tidak tahu terima kasih pada kita sudah berbuat banyak kebaikan bahkan orang yang menghina kebaikan yang kita lakukan ini adalah ladang mujahadah jangan disiasiakan kita malah jengkel sakit hati kita gak naik padahal takdir itu mahal coba balap karung disana atau di Monas mau balap karung sendirian tengah malam pakai karung putih ketawanya biasa aja dong Bapak menderita sekali mau balap karung gede-gede kayak gini lawan TK kita gede pakai karung goni TK pakai kantong kresek walaupun juara umum gak ada wibawa hebatnya kita ketika lawan petarung yang lebih tangguh walaupun kalah lawan juara dunia itu tetap bagus daripada juara umum tanpa lawan nah kita sebetulnya memerlukan dalam tanda kutip ya orang-orang yang bikin susah diri kita orang-orang yang bikin kita bisa berlatih meningkatkan kualitas dan itulah yang bisa nambah yakin jadi jangan heran kalau nanti ada yang tidak berterima kasih jangan dikutuk latihan terus saja berbuat baik wahai para suami sekalian jangan jangan sibuk dengan menyebut-nyebut kebaikan lakukan terus istrinya tidak menghargai tidak apa-apa terus saja lakukan istri malah membanding-bandingkan dengan lelaki yang lain terus saja baik nanti keputusan di sisi Allah mungkin diganti loh kalau suaminya baik istrinya hanya menjauhkan dari Allah mungkin diganti atau mungkin diberikan teman ya istrinya supaya lebih sinergi bapak ketawanya biasa saja pak gak usah yang entahlah tapi yang pasti Allah memberikan kebaikan hal jaza ul ihsan illal ihsan tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan satu belajar terus-menerus tentang ilmu tauhid dan bagaimana dekat dengan Allah dua berkumpul dengan orang-orang yang yakin ke Allah tiga bermujahadah amalkan ilmu-ilmu yang bisa membuat kita jadi melihat merasakan janji dan jaminan Allah itu nyata ada sebetulnya satu lagi pak kalau rajin tafakur kita tafakuri ini pernahkah Allah lupa ngasih makan ke kita dua hari aja jawab hadirin mumpung pertanyaannya sederhana nanti kalau disuruh surat nafsirkan surat Ali Imran baru saudara diam mumpung sederhana pernahkah Allah lupa memberi makan ke kita pernahkah Allah lupa tidak ngasih minum ke kita dikasih minum terus dikasih minum terus pernahkah Allah lupa ngasih nafas ke kita misalkan dua hari tidak dikasih nafas kita tiap tidak tahu bahkan kita keluar masuknya pernahkah Allah misalkan tidak usah didetakin jantungnya setiap saat diurus oleh Allah tidak henti kita jarang memikirkan nikmat itu nikmat nafas nikmat kedip ini diurus oleh Allah kita boroboro ngurus tubuh kita tahu juga enggak tubuh ini kayak apa disuruh mandi aja jarang gimana harus ngebersihin mata telinga hidung ini rumit dan beres setiap saat benar ini air gak tahu mata airnya dimana kesini dia oh maaf kesini dia kurang sopan maaf ya beliau hadir mata airnya dimana siapa yang nimba siapa yang mensterilkan dari bakteri bakteri yang bahaya siapa yang ngatur PH nya jadi sekitar 7 siapa yang ngebotolin siapa yang ngangkut demi Allah rejeki saya sampai kesini tiap hari jumpa dengan rejeki kita bayangkan kalau kita harus cari sendiri mata airnya belum tentu bersih belum tentu steril PH nya bagaimana bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah ngalir kesini nanti tahunnya kalau sudah beres diproses udah ngangkut ini sini 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 udah tinggal sisa racun toilet dong coba kalau dia gak ngasih tahu oh maaf hadirin kita untung cuma dua lapar dan saat keluar benar coba kalau cuma salah satu yang dikasih tahu lapar lapar giliran keluar sistemnya gak ngasih tahu bu itu apa oh maaf pak presiden kata ajudan itu sudah dikorsi sudah basah oh iya siapa siapa yang ngurus sebuah itu jawab pernahkah Allah lalai mengurus kita pernahkah Allah lupa ngurus kita sehari saja semenit sekejap setiap saat kita diurus oleh Allah sampai kapan sampai kapan sampai kapan sampai mati kita diurus terus enak mikir gitu daripada capai mikirin yang belum ada mending mikirin yang sudah ada ini sudah makan belum sudah makan belum tuh masih tetap saya ngomong belun siapa yang nanya makan siang hadirin dua kalau mati bekal apa kan ada yang punya kawan tiga itu masih ingat yang pertama sobat yang sangat dicintai siang malam dipikirkan dibela diperjuangkan keringat air mata bahkan darah demi sahabat yang pertama ini ada sahabat yang kedua kadang-kadang ingat kadang-kadang enggak kadang-kadang disayang kadang-kadang dimarah kadang-kadang dekat kadang-kadang jauh ini sahabat kedua tapi sahabat yang ketiga jarang diingat jarang dipikir cuek suatu saat orang ini tiba-tiba dapat surat perintah pindah pindah kamu dari rumah sekarang ke rumah yang baru oh saya tidak mau tidak bisa maaf tidak bisa ditahan tubuh bukan punya saya gini batuk mau ditahan susah jadi nyebrot begitu maaf jarang-jarang ceramah begitu jadi lupa sampai dimana tadi pindah akhirnya dia minta tolong hey sobat tolong saya 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 harus pindah tapi saya tidak mau belain saya oh maaf saya tidak bisa ngebelamu bukankah selama ini engkau ku bela siang malam ku pikirkan ku perjuangkan aku bela engkau habis-habisan apa kata sobat yang pertama salahmu sendiri aku tak butuh pembelaanmu tak butuh cintamu engkau WGR remuk hati patah hati karena yang dibela habis-habisan boro-boro ngebela menghargai pembelaan kita selama ini aja tidak lari ke yang kedua eh sobat bantu saya saya tidak bisa menolak kepindahanmu tapi saya bisa menemanimu sampai rumah yang baru dengan sedih maka ditemanilah oleh sobat kedua sampai rumah baru eh sampai di pintu berhenti tuh saya sampai disini aja loh saya perlu teman di dalam rumah baru tidak bisa emang saya cuma sampai disini ayah temani enggak bisa datanglah sobat yang ketiga walaupun engkau jarang ingat padaku walaupun sedikit sekali engkau berinteraksi denganku aku temani kau ke rumah barumu akhirnya masuklah ke rumah baru dengan teman yang ketiga ini itu yang dibela habis-habisan yang kedua sampai di pintu siapakah tiga teman ini satu siapa satu dunia ini panggung hmm arah-rafal gitu dunia ini harta gelar pangkat jabatan popularitas cinta dan tetek bengek dunia yang siang malam kita pikirkan ada yang ikut ke kubur tidak makanya maaf walaupun dia punya kebun sawit meninggal tidak mau dikubur dengan sawit walaupun dia punya pabrik semen meninggal tidak mau dicor itu kebun kenangan lah bos dicor ya kepalanya aja kok mau atau gimana perusahaan gak ada kenangan sama sekali mau sudah dicor kebunannya siapakah sahabat yang kedua keluarga papa mungkin istri nangis kalau suaminya jangan tinggalkan ibu terus suaminya bangun dari kuburan terus jadi gimana bu mau ikut kesini anggap ya cinta cinta tapi kalau sudah mati beda misalkan seorang istri nangis luar biasa suaminya meninggal terus kata yang mengurus jenazah ibu kenapa nangis begini sedih karena saya sangat cinta saya tidak mau pisah baiklah bu jenazah akan disimpan di kamar bersama ibu kami kunci dari luar supaya tidak ada yang ganggu dan lampunya dimatikan bagaimana oh tidak beda apa sudah jadi jenazah sampai pintu kubur lalu siapa yang menemani di alam barzah yang ketiga siapa amal kita sudah sekarang sederhanakan saja setiap aktivitas kita jadi amal soleh sepakat bekerja adalah amal soleh sekolah adalah amal soleh kuliah adalah amal soleh dagang adalah amal soleh membangun rumah tangga adalah anak soleh ngedidik anak-anak adalah anak soleh dakwah adalah amal soleh amal soleh amal soleh itu cuma dua syaratnya satu niatnya ikhlas yang kedua caranya benar inna solati wanusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya solatku ibadahku hidupku matiku lillahi ta'ala lillahi rabbil alamin ini waktu yang tidak akan rugi itu kalau dijadikan amal amal itu niatnya lurus caranya benar udah itu aja tiap hari mikirin niat mikirin cara dan yang penting bukan amalnya tapi diterima amalnya oleh Allah sepakat perlukah kita mengingat amal kita perlukah kita mengingat kebaikan kita perlukah kita menyebut kebaikan kita perlukah kita menharapkan orang berterima kasih kepada kita jawab hadirin perlukah kita menanti nanti ucapan terima kasih dari orang perlukah kita mengharapkan orang mengakui kebaikan kita perlukah kita mengharapkan orang mengagumi kita jawab perlukah kita mengharapkan orang-orang mencintai kita wah rada berat rada perlu ya perlukah kita menunggu orang balas budi jawab jawab udah gak perlu kenapa karena yang kita cari itu justru keridoan Allah balasan dari Allah pasti ada kalau kita ikhlas dan terserah bentuknya seperti apa waktunya kapan itu bukan urusan kita yang penting diterima aja amal kita sudah beres enak dengernya suami bukerja membanting banting tulang pulang ke rumah bu ini hasil ha cuman segini pak beda benar tuh sama suami tetangga yaudah ibu nikah sama suami tetangga itu gak sabar senyum alhamdulillah bu ini yang Allah beri tingkatkan dong pak insya Allah gak usah sakit hati enang aja Allah mencatat Allah melihat dan gampang membulak balik hati istrinya mungkin di depan kita jengkel malam hari pas lihat suami bangun istrinya dibuka hatinya oleh Allah ya Allah inilah suami saya siang malam membanting tulang memeras keringat demi rejeki bentuk saya darimu untuk anak-anak ini yang mempertanggungjawabkan keluarga ini apa susahnya bagi Allah membangunkan si ibu malam hari dan membalikan hatinya supaya menyadari ini ini mudah bagi Allah juga sebaliknya ada yang suami pas bangun lihat istrinya ya Allah ini hamba yang kau titipkan ini yang menjadi jalan terlahirnya anak-anak lihat anak-anak ya Allah ini titipanmu itu mudah bagi Allah untuk membuka hati seseorang makanya tidak usah berjuang supaya hatinya berterima kasih mengagumi kita tidak perlu lakukan saja yang terbaik supaya Allah ridho pada waktunya Allah yang akan membalas dengan sempurna hal jazahul ihsan enak enak dengernya enak tidak dengernya apalagi mengamalkannya cuma mengamalkan itu beda dengan gampangnya mendengar mendengar enak singar cengir ngomong juga enak hadirin tapi pas mengamalkan harus mujahadah sungguh-sungguh ayo fokus bagaimana amal diterima oleh Allah ya lakukan lupakan lakukan lupakan lakukan 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 yang mantap lakukan kalau diingat-ingat nanti Allah nanam gelisah disini nah itu ciri-ciri gak ikhlas pedih gak ikhlas lakukan saja terus lakukan saja terus pasti kok dilihat oleh Allah dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan maha menyaksikan apapun yang kau lakukan tiga apa yang waktu kita satu tadi apa amanu paham kebenaran dua amalkan kebenaran tiga tawas sobil hak tiap hari kita harus cari tahu orang yang bisa ngasih tahu kekurangan kita dan tiap hari kita harus berusaha ngajak orang jadi lebih baik ini orang yang beruntung shh mana yang lebih penting bagi kita pujian atau kritikan yang benar mana yang penting bagi kita dipuji atau dikoreksi secara teori sih gitu saya baru dapat ini tulisan menarik boleh saya bacakan orang bodoh akan terlihat bila dinasehati dia akan marah dan dia akan benci kepada kita dan orang berakal dapat terlihat bila dinasehati dia akan menerima dengan rasa syukur dan menyayangi kita bagai saudaranya jadi kalau orang bodoh dikasih masukan itu tiga biasanya satu sibuk membentengi diri dua sibuk mencari alasan pembenaran terhadap kelakuannya dan yang ketiga sibuk nyerang kita kamu juga baru ngaji kemarin nasihatin saya bu kalau bisa ibu jangan banyak bicara kata siapa banyak bicara saya itu pendiam pak jangan suka marah-marah dong papa itu bukan marah papa itu tegas seperti umat bin kotom jauh bisa bersyukurlah bila kita menemukan orang yang mengingatkan kita tentang kebaikan sehingga kita akan berusaha menjadi kekesalahan sehingga kita bisa berubah menjadi yang lebih baik namun sayang bila kita dinasehati orang yang bertujuan agar kita baik sering kita abaikan kita lupakan begitu saja imam hassan al-basri mengatakan kepada seorang laki-laki berilah kami nasihat lalu orang itu menjawab kami belum layak untuk itu wahai abu syaid lalu hassan al-basri pun berkata siapa di antara kita yang telah layak melakukan itu setan sangat ingin apabila orang-orang tidak mau saling memberi nasihat dengan alasan belum layak untuk melakukannya demi Allah andai yang maha kuasa tidak mengambil perjanjian untuk orang dari orang-orang berilmu untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia kita tidak perlu bicara dan memberi nasihat kepada orang lain artinya kita tuh harus tawa tawa sobil hak tawa sobi sobi jelas teman-teman sekalian hey ini nih ya ulangi kembali ada kebiasaan umat islam yang kurang kurang baik sebagian ya yang harus diperbaiki yaitu suka acuh terhadap kemungkaran ada orang buang sampah sembarangan kita diam saja harusnya kita pungut pak ini di masjid mau bapak yang buangkan atau saya maaf ya faya berapa banyak pengajian yang sudahnya tuh botol berserakan sampah tisu berserakan gak ada rasa tanggung jawab SD 6 tahun SMP SMA 6 tahun 12 tahun kita sekolah sampah aja gak bisa nyimpen pada tempatnya belajar apa umat islam juga sering tuh pengajian-pengajian kotor nyampah minimal kita tidak ngotorin lebih bagus lagi kita bersihin sambil namanya stand up maaf ini sampah ada yang ngerokot sembarangan pak boleh tempatnya di tempat yang gak ada orang lain asapnya ini ada yang asma pak ada yang asma akut bilang aja gitu gak tahu siapa yang asmanya tapi dia oh iya seperti yang halo-halo itu yang sahur-sahur sahur-sahur jam 2 bayangkan padahal subuh jam 5 kurang seperempat mau apa tiga jam keutamaannya itu adalah sahur itu menjelang subuh sedangkan sepertiga malam terakhir keutamaannya tahajud bukan sahur ketika diberitahu dek stand up datengin masjidnya baik-baik pernah dulu suatu saat juga gitu dek dilihat ternyata dia berlima yang bangun satu yang empat tidur di sekitarnya ternyata toanya itu di atas pohon musolahnya kecil dia gak dengar yang dengar tetangga yang stres dek ini masih terlalu pagi dah udah biasa begini pak dek ini nanti banyak orang terganggu kan Ramadan begini terus aja ngeyel dia akan gelap jadi gak ketahuan ini agim ada ujub kalau terang mungkin ada beda kalau tahu ya karena ngeyel terus dek kalau masih terus kayak gini lihat lihat nanti di jalan siapa yang dilendes truk wah dia langsung mikir saya tidak ngancam hadirin saya hanya suruh lihat siapa yang dilendes truk berhenti itu hari itu besoknya bunyi lagi hadirin sekalian ayo ah belajar stand up ada yang parkir sembarangan bantu pak boleh saya kepinggirkan sama-sama dorong supaya pada tempatnya ada yang mau nyeberang lampu merah tunggu sebentar belajar hadirin jangan diem terhadap kemungkaran sepakat kita suka acuh ini tidak baik keberuntungan itu menerima nasihat dan memberi nasihat dan yang terakhir keberuntungan itu kalau tiap hari kita bisa tawa sobi sober ingat sabar itu artinya menahan diri mengendalikan diri sehingga kita lakukan apa yang Allah suka orang yang tidak sabar itu orang yang tidak bisa menahan diri tidak bisa mengendalikan diri semua maksiat semua keburukan diawali dengan tidak sabar tidak sabar tidak bisa mengendalikan diri tidak bisa menahan diri lihat orang-orang yang tergelincir pasti awalnya tidak bisa menahan diri ya kan ada seseorang pejabat tidak bisa menahan lisannya akhirnya diberhentikan dari jabatannya dan bahkan masuk dalam penjara bukan kurang pintar kurang bisa mengendalikan ada yang berzina kurang bisa mengendalikan mata mata lihat terus nafsu menggelora jadilah masyiat ada yang korupsi tidak sabar tentang rejeki yang halal akibatnya serakah kepada yang tidak halal semua masalah diawali dengan tidak sabar sepakat maka tiap hari harus latihan tiap hari harus latihan sabar dalam apa tiga sabar dalam taat sabar dalam menjauhi maksiat sabar menghadapi musibah tiap hari latihan lagi sholat yang sabar kalau laki-laki saf satu saf dua atau saf paling belakang sabar itu cari yang paling Allah suka maju datang ke masjid kalau sabar langsung duduk atau sholat sunnah dulu yang tidak sabar pengen langsung duduk tidak enak yang sabar itu sholat sunnah dulu karena itu yang lebih Allah suka taraweh mana yang paling disukai yang bacaannya ringkes pendek atau yang bacaannya panjang imam gak jawab ya mau nyebut pendek asa malu takut ketahuan nyebut panjang asa enggak jadi kurang jelas kayak gitu pendapatnya yang sabar itu milih yang panjang bacaannya proporsional karena kita gak bisa baca sendirian ada imam yang bacakan nebeng ya kan coba yang sabar itu seperti itu sabar memilih yang Allah suka punya hp ada gambar yang sabar dilihat atau dimatiin yang tidak sabar terusnya buka sampai bercahaya wajah itu ya walaupun ditutup selimut karena WA terus-terusan matiin ini maksiat tutup jalan kesana punya pacar bekal maksiat putus itu yang sabar ketemu orang kaya suka berharap jangan temuin itu sabar karena kalau ketemu saudara maunya dikasih ini dikasih itu bikin izah kita turun stop jangan lepon hanya buat ke teman-teman yang kaya cari saudara yang prihatin nah itu kalau kita sibuknya hanya dengan orang yang lebih kaya dengan pejabat ciri-ciri kita bergantung kepada dia ingin bagus hati stop bukan memutuskan silaturahim tapi mujahadah supaya tidak bergantung ke makhluk itulah latihan sabar hadirin akan ada banyak gangguan di jalan sing sabar sabar itu bukan pasif sabar itu memilih yang Allah sukai ditempeleng astagfirullah saya hilaf gimana sabarnya yang Allah sukai yang mana dibalas tempeleng atau dimaafkan jawab hadirin jangan nyoba-nyoba sekarang saya lagi gak sabar sekarang yang sabar yang mana ngebalas atau memaafkan maafkan nempeleng terus udah siap-siap nempeleng lagi yang sabar yang bagaimana dimaafkan atau disuton kalau kalau saya memilih tangkis dan sedikit di cabaret supaya berhenti kemungkarannya menjadi tidak sabar kalau dia sudah terguling ambil batak nah itu itu zolim jelas kadang kita harus menolak kita harus menolak kemungkaran dengan dia menempeleng lagi kalau bagus ada batu lihat nih pilih tobat atau remuk itulah pentingnya kita latihan ngeremukin batu supaya mencegah orang berbuat berbuat zolim terima kasih sahabat-sahabat sekalian jadi tiap waktu bagaimana jadi kalau mau tidur hari ini nambah enggak saya ilmukan tentang Allah nambah enggak keyakinan saya nambah enggak amal saya tiap hari itu mikir gitu kalau mau tidur hari ini amal saya yang mana yang diterima oleh Allah hari ini saya ngedakwain siapa saja kepada siapa saja ada teman minum berdiri ini kursinya silahkan pakai jadi kalau ngajak orang baik itu bukan dengan posisi kita lebih tinggi salah dakwah itu posisi kita maksimal sama kita di bawah membantu yang tidak tahu jadi tahu membantu yang lupa jadi ingat membantu yang lalai jadi semangat membantu yang tergelincir untuk selamat membantu yang terjerumus untuk kembali setegak jadi posisi kita bukan menghakimi orang ingat teori deodoran yang ketiaknya bau coba gimana kalau ada teman Allah kamu itu comberan atau ketek tidak menyelesaikan masalah malah dicolekin ke wajah beli sana deodoran belinya satu atau dua kalau ada uangnya dua supaya dia tidak tersinggung aduh saya ada dua nih deodoran daripada saya pakai dia saja silahkan jadi dia merasa enggak khusus kalau nih saya beliin khusus buat ketek kamu jadi dia merasa kalau dua gitu kan oh ada draw lah kita ketek dia ketek juga bagus begitu enggak dalam bahasa Sunda lauk na benang cair na herang ikannya dapat tapi enggak keruh airnya itu dalam dakwah tidak perlu kelihatan kita sebagai pencerama tidak perlu kelihatan sebagai guru tidak perlu sebagai penasehat tidak penting yang penting kita bisa bantu orang jadi lebih baik sepakat enak 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 mana ibu ibu bu kalau ibu punya salah enaknya ditegur oleh suami di depan orang atau sembunyi-sembunyi negurnya jawab yang jelas bu karena banyak para lelaki disini bu kalau ibu punya salah enaknya dimarahi atau ditegur dengan lembut dan penuh kasih sayang jawab bu supaya terkabul kalau ibu bikin salah enaknya dimaafkan atau tidak dimaafkan dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum ibu minta maaf mantep harapannya jadi ingin ditegurnya lembut tidak di depan orang dimaafkan sebelum minta maaf apakah ibu mau diungkit-ungkit kesalahannya atau dilupakan oleh suami kesalahan ibu yang mantep mau diungkit-ungkit atau dilupakan maukah ibu punya suami yang rewel yang comel yang tukang ngambak maukah maukah punya suami yang emosional apalagi suami ibu kami itu sudah capek ibu atau bu bukan cuma ibu yang pengen kami juga pengen punya istri kayak gitu yang bijaksana memaafkan suami tanpa suami minta maaf yang tidak pernah rewel tidak ngomel tidak pernah ngungkit-ngungkit aduh manis pak itu lihat suami belum juga ada istrinya sudah gembira masyaallah nah itulah yang harus kita lakukan hadirin di dalam mendakwahi orang itu harus sabar mencari ilmu harus sabar mengamalkan ilmu harus sabar dan berdakwah juga menerima mengirim nasihat harus sabar Alhamdulillah selesai hadirin sekalian berapa menit lagi adzan duhur ini tidak ada tulisannya disini punten panitia harus sabar ya baru juga ngomong ada SOP yang tertinggal sahabat-sahabat yang baik pengajian kita ini mulainya tahun 99 sekarang 2017 berarti umur pengajian ini sudah berapa berapa itu yang jelas hadirin bukan 18 eh 2000 maaf saya jarang hitung-hitungan yang kecil-kecil ada no 18 28 17 2000 dikongsel 1 min benar sudah 18 tahun jadi ada yang dulu kesini dituntun oleh ibunya sekarang sudah nuntun anaknya ada yang lucu-lucunya disini sekarang sudah sepuh ada ada yang dulu kesini sekarang alamnya sudah beda 18 tahun ini Masya Allah Alhamdulillah sing istiqomah baik ada pertanyaan satu tiga saja sambil sodakoh semuanya ya ya Allah lipat gandakan siapapun yang bersedekah rizkinya tolak dari bencana yang akan dihadapinya lipat gandakan keberkahan rizki yang ada ya Allah jadikan doa yang kau hijabah harapan yang kau terima ya Karim silahkan hadirin sambil ya pertanyaan silahkan satu dua ibu-ibu satu bapak satu ya mana lagi yang nanyanya agama juan dikit punten silahkan silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh saya cuman mau tanya mengenai kebersihan dalam Islam karena setahu saya kita dididik untuk selalu bersih cuman sepengetahuan saya selama masuk ke fasilitas-fasilitas yang dipunyai umat Islam toilet itu saya tidak pernah jarang lah mungkin tidak pernah melihat bagaimana itu bisa seperti yang lain gitu jadi bagaimana mencerminkan padahal Islam itu sangat mendidik tentang kebersihan terutama masalah urinal untuk laki-laki itu sangat rentan kita terciprat nah itu ini satu concern aja sih tentang itu itu aja sih terima kasih baik Pak iya inilah yang sekarang harus kita selesaikan sama-sama rumusnya 3M Pak mari mulai dari diri sendiri mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini kita bekerja keras bagaimana tersosialisasikan kami juga begitu Pak tipe santren mungkin kalau di Bandung ada yang sudah pernah ke darut di Bandung kata orang disana daerah bersih bebas sampah BRTT bersih rapih tertib teratur bagaimana sendal yang ribuan bisa rapih terus caranya dari kita aja dulu rapihkan gosek gosek nanti menular kepada semua udah gitu buat aturannya nah belum semua umat islam belum semuanya gitu ya untuk menjalankan ini karena mungkin salah satu diantaranya belum melihat yang lebih bersih Pak jadi dulu maaf ini cerita saja kenapa pesantren bisa jadi lebih bersih saya dulu pernah diundang ke Singapura dulu kok bersih seperti ini nah jadi kelihatan pesantren itu kotornya pengen seperti itu saya diundang oleh seseorang ke rumahnya ini bersih sekali nah melihat standar yang lebih baik makanya selain kita upgrade dengan standar kita juga latih karena tidak semua orang yang tahu juga mau Pak nah inilah yang harus kita lakukan karena kalau mengharap mengharap orang agak susah sekarang cari masjid terdekat mulai saja kita bantu ada yang masjid tidak bisa bersih karena SDM nya kurang kurang terlatih kurang biaya nah kita jadi solusinya gitu Pak memang faktanya memang begitu menang teori kurang dipraktek terus aja kita begini ya Mak eh Mak Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A Assalamualaikum mau nanya di luar tema ya A siapa ini akhwat gini saya pernah denger cerama seorang sheikh gitu maksudnya apa kalau misalnya kita haid boleh berwudu bukan kita bu iya saya ya kalau perempuan haid boleh berwudu terus pertanyaan kedua itu gimana hukumnya terus yang kedua kalau kita misalnya punya amalan-amalan surat-surat gitu harian kalau haid itu boleh dibaca enggak gimana hukumnya dan niatnya itu apa baik makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita belajar menempatkan lebih tepat lagi saya kami kita ya Bu ya karena kalau kita saya ikutan ya kalau kita hate bagaimana atau gini kita kan kalau kita malam-malam aduh itu lebih gosip lagi nyebut kita malam-malam kami mungkin ya Bu ya atau saya nah bagaimana kalau sedang tidak bahkan yang sedang junuk juga wudu boleh-boleh yang dalam keadaan hadas besar tidak sempat mandi mau tidur wudu tidak apa-apa ya sepengetahuan saya begitu bagaimana kalau sedang berhalangan jangan putus dari Allah sepengetahuan saya jangan itu dilawah Quran dengan membawa mushaf kalau sudah jadi zikir Qurannya itu zikir dan tidak boleh putus berzikir karena sebaik-baik zikir adalah Al-Quran terakhir ya deh mana tadi yang sudah ngacung duluan ye mau gimana di dopa yang disana yang ngacung yang megang yang ini nasib diwakili oleh ini silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh nama saya Sanuri dari Cirebon untuk saat ini kan lagi musim-musimnya pernikahan Pak musim menikah apa yang jelas maksudnya ya ada banyak undangan di rumah-rumah gitu terus untuk pengantin kan biasanya dia dirias sampai nyambung rambut terus motong alis atau gimana padahal dalam Islam kan gak boleh merubah bentuk ciptaan Allah nah dalam hal ini yang termasuk dibolehkan dan gak boleh itu seperti apa baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh nanti ya bagi yang akan menikah usahakan sesari mungkin supaya berkah karena kan itu awal dari perjuangan rumah tangga jangan diawali dengan dosa benar kan ini pernikahan itu sebuah perjalanan panjang startnya harus start yang disukai Allah supaya kesanannya penuh berkah saran saya kalau nikah kalau bisa dipisah laki-laki dan wanita minimal karena wanita dandan laki dandan nanti kalau salaman lewat kata memplei wanita aduh ini tamu ganteng banget atau memplei pria tutung nanti yang memplei pria lihat tamunya wanita keren ini apalagi ini orang tuanya kedip kedip saja lihat halo orang tua dan besan tamunya lebih baik wanita kayak gini nih wanita-wanita laki-laki laki-laki dandan juga gak usah berlebihan yang bisa menimbulkan dosa jangan ya alis udah yang ada aja kalau gak pakai pinsil pakai celak boleh kalau dikurut gak perlu kemudian rambut disambung udahlah yang ada aja udah pakai kerudung ya supaya gak nyambung rambut pakai kerudung ya halo yaudah gitu ada yang mau pakai kerudung dan jangan cuma ngundang orang kaya semua kebagian berkahnya karena doa orang-orang yang itulah mungkin yang doafa itu yang lebih didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan hitung-hitungan ini makanya nanti dia dapat amplop berapa jangan nanti biasanya tekor sing ikhlas aja lakukan yang terbaik tidak usah berlebihan sepakat Alhamdulillah Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Minashshaytanirradim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maniki Yawmiddin Iyaka Na'bud wa Iyaka Nasta'in Iyidina Siratul Mustaqim Siratul Ladina An'amta Alayhim Ghairil Magdubi Alayhim Walallallin Amin Ya Allah Allah Allahumma salli wa salli wa barikala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Duhai Allah yang maha menatab Engkau lah yang menciptakan kami Engkau yang menggenggam diri kami setiap saat Engkau lah yang mencukupi melimpahi aneka karunia setiap waktu Allahumma a'inna ala zikri wa syukri wa khusni ibadati Allahumma ja'alna minatawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin Wahai Allah Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani Ya Allah Ampuni sekelama apapun masa lalu kami sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui Ya Allah hapuskan senista apapun naib-aib yang kami sembunyikan selama ini Engkau pasti tahu semuanya Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan Ampuni dosa yang terang-terangan Ampuni dosa yang tidak sengaja Ampuni dosa-dosa yang sengaja Ampuni maksiat yang berulang-ulang Astagfirullah Berikan kesanggupan kami menjauhi ma'asihati Allah Allahumma Ampuni dosa-dosa yang berulang-ulang-ulang Ampuni dosa-dosa yang berulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ul hamba-hamba yang menjadi jalan hidaya sehingga kami mengenalmu, mengenal jalanmu, muliakan guru-guru kami ya Allah, lipat gandakan ganjarannya, berkahi keluarga dan keturunannya, ya Allah ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang menjadi jalan beragam karunia darimu, golongkan kami menjadi hamba yang tahu balas budi, ya Allah tahu bersyukur, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, ya Allah, lindungilah kami dari perbuatan zolim kepada siapapun, jua ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami, ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berlapang dada, pemaaf ya Karim, Allah mengfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minkum wal amwad, Allahumma rabbana hablana min ajwajina, wadhurriyatina kurrata'ayun, waja'alna lil muthaqina imama, ya Allah, karuniakan kepada kami pendamping hidup yang membuat kami semakin dekat denganmu, yang menguatkan iman kami, titipkan kepada kami keluarga yang berkah, rumah tangga sakina, titipkan kepada kami keturunan yang soleh-soleha, yang beriman teguh padamu, yang berakhlakul karima, jauhkan dari apapun yang engkau haramkan, lindungi dari kedurakaan, lindungi dari kejahatan makhlukmu, ya arhamar rahimin, andai ajal memisahkan keluarga kami, kumpulkan di sorga, ya Allah, wahaya Allah yang maha menatap, berkahilah majlis ini, jadikan saat ini, saat engkau ijabah, doa-doa, engkau lah yang maha tahu apapun yang terbaik bagi kami, Jangan ragu-ragu hadirin, Allah tidak pernah mengecewakan yang mau, Amin ya Allah, Amin ya Karim, Amin ya Rabbal Alamin, Ya Allah, berikan kesembuhan bagi yang sakit, lahir al-batin, ya syafi'i, bukakan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah, ya Fatah, Cukupi dengan rizki yang hanya halal barokah, ya Goni, Lepaskan kami dari hutang pihutang, ya Razak, Beri hidayah bagi saudara-saudara kami yang belum mengenalmu, ya Allah, Berikan jalan ampunan bagi yang berlumur dosa, Ya Allah, berikan perlindungan bagi yang terhancam, teraniaya, Ya Allah, tolonglah para ulama, pemimpin kami, persatukan para ulama, Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh, Pemimpin yang dapat membimbing kami ada di jalanmu, Terima kasih hadirin, khususnya kepada pengelola Masjid Istiqlal ini yang sudah jadi jalan, Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, sampai jumpa bulannya akan datang minggu kedua, Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,